Intro Gawat makin panas Inilah 4 berita politik terbaru hari ini Roki Gerung Istana mulai lumpuh Jokowi tak lagi diasuh Megawati Di lain sisi Jokowi seperti bebek lumpuh Larangan ekspor CPO dan Migor Dibantah sekelas dirjen Di lain sisi Terbongkar Dugaan korupsi mafia minyak goreng Untuk danai penundaan pemilu Jadi sorotan Gibran contoh pemimpin karbitan Andalkan para bandar Gibran contoh pemimpin karbitan Andalkan para bandar bisnis Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka Merupakan pemimpin karbitan Yang tidak bisa memberikan solusi Permasalahan di daerahnya Gibran contoh pemimpin karbitan Yang mengandalkan para bandar bisnis Yang hidup dari proteksi politik Kata wartawan senior Gigin Pragyano Di akun twitternya Gigin mengatakan Seperti itu Menanggapi berita Demokrazy.id Berjudul Di demo soal perdagangan daging anjing Kata Gibran Solusinya apa Kalau tak beri solusi Busing aku Pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadillah Menilai Gibran miskin pengalaman politik Bahkan Pernah menyatakan Tidak akan terjun Ke kancah politik Namun Di usia 33 tahun Gibran tiba-tiba Ia meniru jejak sang ayah Maju dalam pilkada Solo Orang melihat Gibran menjadi wali kota Solo Ditentukan Oleh faktor orang tua Presiden Jokowi Faktor ini Yang membuat mayoritas Partai politik mendukungnya Oligarki politik istana Dinilai Sangat mempengaruhi Gibran pun Berhasil tak tersentuh Dari keterkaitan korupsi Mentos Juliari Batubara Soal goodieback Yang diramaikan Unggap Rizal Netizen pun Angkat bicara Aswan Jika sudah tamat Bapaknya Maka Tamat pula karirnya Karena hanya PDIP yang dukung Di lain sisi Istana mulai lumpuh Jokowi Tak lagi di Asumegawati Pengamat politik Roki Gerung Mengatakan larangan Ekspor minyak goreng Dan crude palm oil CPO Mulai 28 April mendatang Bakal mengancap Eksistensi kekuasaan Jokowi Menurutnya Bicaraan ini akan Memancing oligarki sawit Untuk mengkudeta Presiden Jokowi Menurut Roki Masalah soal Kelangkaan minyak goreng Hanyalah Persoalan teknis Yakni Mengatur Ketersediaan Dan pengawasan di pasar Jadi Bukan kebijakan dibuat Secara drastis Padahal Ini kan soal teknis Bagaimana Mengatasi minyak goreng Ini yang membuat Masyarakat jadi was-was Ini Sinyal-sinyal istana Sudah lumpuh Jokowi Tak lagi di Asumegawati Kata Roki Roki melihat Jokowi Seolah-olah Ingin menunjukkan dirinya hebat Dengan cara Menghentikan ekspor minyak sawit Alih-alih Menaikan citra Kata Roki Keputusannya justru Bisa membuat kekuasanya di kudeta Para oligarki kelapa sawit Bisa-bisa Presiden Jokowi di kudeta Oleh oligarki kelapa sawit Puja Roki Roki menambahkan Keputusan larangan ekspor minyak goreng Dan CPO itu Dapat mengganggu ekonomi Kesannya Jokowi mau menyatakan Saya hebat Karena itu saya hentikan Padahal Kebijakan tersebut dipastikan Mengganggu kestabilan ekonomi Tukas Roki Roki memprediksi Oligarki dan kartel Secara global Kelapa sawit Sedang memutuskan Akan mengkudeta Jokowi Namun Roki menjelanjutkan Kalau kudeta yang dimaksud Adalah kudeta kebijakan Dengan melakukan perlawanan Atau membalelo Atas keputusan Jokowi tersebut Di lain sisi Jokowi Seperti bebek lumpuh Larangan ekspor CPO dan migor Dibantah sekelas dirjen Pernyataan Presiden Jokowi Dodo Yang melarang dilakukan ekspor Kruplam oil Dan minyak goreng Nampaknya dipahami Oleh jejaran teknis Di tataran kementerian Baru-baru ini Beredar surat edaran Direkturat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Yang menegaskan bahwa CPO Tidak termasuk Dalam produk sawit Yang dilarang ekspor Surat dengan register 165 KB 020E 04 2022 itu Diteken PLT Direktur Jenderal Perkebunan Ali Amil Pada tanggal 25 April 2022 Terbitnya surat edaran itu Pun ditanggapi sinis Oleh Ketua Umum Majelis Prodemokrasi Prodam Iwan Semule Bagi Iwan Terbitnya edaran itu Seperti menunjukkan Jajaran teknis Tidak lagi menanggapi Jokowi Sebagai Presiden Alamak Bagaimana tidak Presiden Telah resmi Melarang ekspor Migor dan CPO Tapi Omongan Presiden Dibantah Hanya sekelas dirjen Cuit Iwan Menurutnya Jokowi Sebagai kepala negara Telah kehilangan Marwah Presiden Jokowi Sudah seperti Bebek lumpuh Tak didengar Dan diikuti Kungkasnya Di lain sisi Akhirnya terbongkar Dugaan korupsi Mafia Minyak Goreng Untuk danai penundaan Pemilu Fahri Hamzah Ini Era Orkestra Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah Memberikan apresiasi Pada keberanian Anggota Komisi 11 DPR RI Masinton Pasaribu Dia membongkar Dugaan informasi Korupsi oleh Mafia Minyak Goreng Terkait pengumpulan Dana Atau fundraising Untuk mendanai Wacana penundaan Pemilu Fahri Hamzah Sangat mendukung Langkah Masinton Pasaribu Yang menyebut Akan mengungkap Informasi Prihal Adanya dugaan Pengumpulan dana Untuk mendanai Wacana penundaan Pemilu 2024 Dengan korupsi Yang dilakukan Oleh para Mafia Minyak Yang beberapa Di antaranya Telah ditangkap Dan ditetapkan Oleh kejagung Masinton Pasaribu Bahkan menerangkan Bahwa Pengumpulan dana Untuk mendanai Wacana penundaan Pemilu 2024 Terkait dengan Kasus dugaan korupsi Izin ekspor Bahan baku minyak goreng Atau crude pump oil CPO Yang melibatkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Dari Hops ID Dari akun Twitter Pribadinya Fahri Hamzah juga menyebut Bahwa pemberantasan Mafia Minyak Goreng Perlu kerjasama Antara Kejaksaan Agung Kejagung Polri Dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Menurutnya Mengungkapkan Bahwa Presiden Harus mewaspadai Kemungkinan Keterlibatan Orang-orang terdekatnya Pada kegiatan Mafia Dan Kartel ini Sebab Perilaku mereka Bisa langsung Merusak citra Presiden Sebagai penanggung jawab Jalannya pemerintahan Sementara Mereka dan kelompoknya Tidak merasa punya ikatan Dengan rakyat Terangnya Mereka Mudah saja datang Dan pergi Dengan harta Dan kekayaan mereka Yang besar Dikumpulkan Dari kejahatan Seperti Mafia Dan Kartel ini Sementara Presiden Akan ditahan Oleh rakyat Dan diminta Pertanggung jawabannya Sampai akhir Masa jabatan Waspadalah Lanjutnya Sementara itu Masinton Pasaribu Terkait pada Kasus dugaan Korupsi Izin ekspor Minyak goreng Yang meminta Kejagung Untuk melindungi Dan mengusut Aliran dana korupsi Minyak goreng Hingga tuntas Masinton menilai Ada dugaan Korupsi yang dilakukan Oleh para Mafia Minyak goreng Ada hubungannya Dengan pengumpulan Dana untuk kampanye Wasana penundaan Pemilu Menduga bahwa Sebagian besar Dari kelangkaan Minyak goreng Dan kemudian Harganya dibikin mahal Dan mereka Mengutamakan ekspor Karena kebutuhan Fundraising Pengumpulan dana Untuk memelihara Dan menunda Pemilu itu Tegas Masinton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton